Intro Kita wali di Tario Siang, sodara kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Mahyudin mengatakan pondok pesantren takasus Quran Arayan di Kabupaten Rokanulu tidak memiliki izin meskipun sudah beroperasi selama 7 tahun. Pond pesantren takasus Quran Arayan beroperasi sejak tahun 2015. Saat ini pond pesantren tersebut memiliki 60 santri yang keseluruhannya adalah santri pria. Mahyudin mengatakan pasca mencuatnya kasus santri meninggal dunia setelah dihukum berendam di kolam ikan yang terjadi di pond pesantren takasus Quran. Kanwil Kementerian Agama Riau langsung melakukan pengecekan izin pond pesantren tersebut namun tidak menemukan satu pun dokumen perizinannya. Meski tak memiliki izin, Kanwil Kementerian Agama Riau mengaku tidak dapat memberikan sanksi apapun kepada pondok pesantren takasus Quran Arayan lantaran berdirinya pond pes tersebut tidak seizin kemenak. Meski demikian, Mahyudin mengaku sudah mendorong pond pes takasus agar mengurus izin resmi sehingga menjadi sebuah lembaga pendidikan dengan kurikulum yang jelas. Pondok ini rata-rata ini memang agak terkejut kita kan? Jadi rata-rata pondok ini sebetulnya punya izin ya. Nah cuman ketika ketemu ini ada kasus ternyata tidak ada izin gitu kan? Tapi rata-rata pondok itu tidak ada izin. Nah ketika mereka punya izin kita terus lakukan pembinaan. Pak Kementerian Agama Riau sudah panggil itu kena terkait dengan hukuman-hukuman yang ada di pondok ini kemudian diberikan arahan supaya memberikan hukuman yang mendidik gitu. Kalau sudah mengatakan ini tidak ada izin ya Pak? Ya. Apakah akan dihidupkan sementara atau sementara? Nanti sudah ini kan, jadi sudah sepakat dengan pembina. Insya Allah akan dikasihkan syarat-syarat untuk mendapatkan izin. Nanti silahkan dipersiapkan dan kita proses. Kalau memang cukup syaratnya kita proses. Ini Pak Kasih ada, Pak Kemenang ada, jalur ini. Berkaca dari kejadian ini, Kanwil Kemenang Riau akan segera mengeluarkan instruksi kepada seluruh KUA Seriau. Untuk mengawasi pondok pesantren yang tak berizin di wilayah kerja masing-masing. Dari Rokan Hulu, Ari Ezwin Ra, melaporkan.